Terima kasih. Yang satu yang beetroot, satu lagi yang kentang. Tapi yang paling penting yang isinya ini yang sangat yang bagus. Kita yang potong-potong bukan di-mesh. Kita memang yang makan waktu. Dan ada pine nut sama shallots. Bumbunya sangat simple ya. Ledah hitam. Sama yang home dried red chili. Red chili. Terima kasih, Chef. Boleh kembali melanjutkan. Komentar untuk Iron Chef dari Adit. Presentasi udah pasti bagus. Yang aku suka ini karena kan tekstur dari si chipsnya sendiri. Crunchy. Crunchy. Udah gitu otaknya dia dipotong kecil-kecil. Jadi lo gak langsung dapat sesuatu yang terlalu creamy kebanyakan. Dan semua bumbu-bumbunya yang tajam sebenarnya. Khas Timur Tengah banget ya. Oke. Dan adanya pine nut ini juga disini yang nambah tekstur. Aku suka banget sih. Suka banget. Thank you. Kita ke Gupta. To me it's a perfect balance. Dari crispy-nya. Kemudian dari somehow the spices-nya gak overpowered the otak sapinya. Kemudian ide untuk menjadikan otak itu dipotong-potong jadi cubes. It's brilliant. Karena tetap somehow you got to feel itu adalah otak sapi. Karena kalau di-match mungkin kita kehilangan sensasinya. So I think overall awesome. Awesome dari Gupta. Terima kasih.